Kalo ngomongin soal mie ayam, tempat ini wajib banget kalian datengin deh. Mie ayam super hits dari Medan, sinar utama mie ayam yang sekarang udah ada di daerah Blok M Jakarta Selatan. Aduh-duh-duh, ini sih makanannya sopasti super endol yang bakalan bikin happy bestie. Nah, Ences dan Bara bakalan pesen mie ayam pedas jumbo, mie yang ming jumbo, dan tentunya pangsit mayo. Yuk bestie, kita rebus mie-nya terlebih dahulu ke dalam rebusan air yang sudah panas. Untuk mie ayam pedas jumbo-nya, disini Ences dan Bara pesen mie yang lebar ya bestie. Sambil nunggu mie-nya matang, kita siapin dulu nih bumbunya ke mangkuk. Ada kaldu hitam dan juga minyak bawang. Abis itu, kita masukin bubuk cabai yang akan menggonjang ganjing lidah. Saatnya, masukkan mie yang tadi sudah direbus bestie. Aduk-aduk-aduk. Tinggal tambahin topping-nya. Ada telur, sayuran, pangsit goreng, dan juga ayam cincang. Tuh, lihat bestie, taburan ayam cincang yang gak tipu-tipu banyaknya. Terakhir, tinggal tambahin bawang goreng biar makin endol. Wah, wah pedasnya. Ini tuh level 3 sambalnya udah menyerep, bumbunya langsung ke hidung nih. Bestie! Enak banget kayaknya lu. Aku belum nyambahin ininya. Aku nyambahin itunya tuh, cakwe. Endol banget cakwe-nya. Jadi bestie, sekarang kita lagi dimana ini, Mbak? Kita lagi di mie ayam sinar utama di daerah Melawai, Jakarta Selatan. Jadi setiap hari. Nah sekarang kita cobain ini adalah mie ayam level 3 paling pedas. Iya, tuh dagingnya lebih cincang gini nih. Daging ayamnya kan? Ui-uih, dia kayak teksturnya ini kayak mini kwek tiaw ya guys. Ini lebar dia pakenya. Ini lebar, ini level 3 pake bubuk cabai. Tekstur mie-nya so kenyal bestie. Enca sama Bara, auto jatuh cinta nih. Eh, pedes ah. Itu pedes sekali loh, Indok. Tapi kirain di atasnya doang. Ternyata udah dicampurin sama minyak, mesi-mesi itu. Pedas-pedas nanggi itu kan saya suka banget ya. Tapi dia tuh bikin panas di mulut gitu loh, Bestie ya. Tapi ayamnya enak ya, Bara. Ayam cincang itu gurih banget kayak mie ayam-ayam Chinese food gitu ya. Eh, dia tuh jenis ayamnya kan karena di cincang ya. Jadi jatuhnya kayak bumbu. Kayak bumbu cabai tadi tuh. Dicampur sama minyak. Jadi minyak tuh semuanya tuh dengan sempurna. Tapi teksturnya minyak, dia tuh kenyal sekali loh. Jatuh tabel-tabel begitu ya. Enak. Bantu sama ayamnya yang gurih. Kalau udah pake ayamnya udah kenyal sekali. Perlahan-lahan tapi pasti, rasa pedes minyak mencekam di lidah. Jangan lupa disatuin dengan pangsit goreng. Au-au-au. Rasanya makin endulita. Kalau tadi udah cobain mie ayam pedas jumbo, Ences dan Bara bakalan langsung cobain lagi nih. Mie yamin jumbo-nya. Untuk prosesnya sama seperti tadi Besti. Tinggal rebus minyak ke dalam air panas. Siapkan perbumbuan duniawi. Tambahkan topping telur, sayur, pangsit goreng, dan sopasti ayam cincangnya. Selanjutnya aku coba nyaminnya ya. Ya, aku sebelum lanjut ke mie yamin, mau serupet kuahnya dulu bismillah. Nah kalau ini enak. Terus tekstur mie-nya lagi-lagi memukau loh. Ya, dia pakai mie kecil. Mie kecil kayak mie keriting gitu, tapi tekstur ayamnya juga masih sama. ada ayam cincang gitu tuh, dicampurin sama bawang goreng. Kalau kalian kesini, kalian boleh coba yang mie pedas yang ada levelnya gitu, atau mie aminnya. Ini tekstur mie aminnya enak, gak terlalu manis ya. Tapi yang juara mereka tuh adalah, ayam cincangnya, kandol-kandol, kandol-kandol. Guna. Pas banget ini perpaduan ayam sama mie-nya sama bumbunya. Wuh, wuh, wuh. Gimana sekarang kalau kita racik? Boleh. Nah, racik dulu ya. Kamu yang mana raciknya? Ini, nih, nih. Sambal dulu. Oh bener loh ya, milinya. Barak milinya tambah. Aduh, ya Allah. Ngeri, kakil. Nih, guys. Nih. Kita campur-adukin ya. Wuh, lihat tuh. Jadi likat begini tuh. Aku pengen buktiin besti-besti. Yang paling pedas tuh, yang ini chili oil, atau yang sambal ini. Oke, biasa. Kita aduk dulu. Sampai dia mencurigakan, agak menakutkan. Kenikmatan mie-nya semakin meningkat setelah diracik dengan persambalan duniawi. Sambalnya, menurut aku ya, nggak terlalu pedas. Dia lebih enggak rasa asem. Begitu sambalin, guys. Tapi aku lebih suka sambalin yang ini. Dia enggak terlalu yang tadi kayak si bubuk cabai itu, guys. Ini pedasnya masih sopan. Kalau itu, sekali gigit, langsung nembak. Yang enggak suka pedas, waduh, jangan dicoba-coba ya. Selain mie ayam-mie ayamnya, ada jajanan-jajanannya juga. Dia punya cak kue, cocok pakai ini, guys. Pakai pandan. Dia juga punya pangsit goreng mayo, guys. Mayonya disenimutin dengan mayo. Terus dia punya sausnya. Kayak saus-saus mie ayam itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata rasanya nyatu banget. Cocok di Linda Ences dan Bara. Sambalnya itu manis dan gurih. Ada pedas-pedasnya juga, Besti. Dia selain ada daging ayam, ada daging udang juga di dalamnya. Ini semacam kayak dessert gitu ya. Enak banget. Enak banget. Pandannya enggak terlalu strong. Dan manisnya pas banget. Nah, sekarang kita rating dari 1 sampai 10 untuk mie ayam sinar utama yang ada di Melawai, Jakarta Selatan. Rating dari 1 sampai 10 adalah 10. Ini salah satu mie ayam yang pedas. Kalian cobain, Besti-Besti. Tahanan yang bikin lapar. Approach!